Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita dapat melaksanakan Ta'lim rumah lagi Semoga kita bisa istikamah Dalam menjalankan ta'lim rumah Itu membacakan satu hadis Atau dua hadis satu hari InsyaAllah bermanfaat Kalau kita mengamalkan di rumah kita Masing-masing InsyaAllah Ansahli ibn al-Sa'adin radiyallahu Kala kala Rasulullah s.a.w Ma min muslimin Yulabbi illa labba'an yaminihi Awa'an simalihi Min hajarin Awa syajarin Awa madarin Hatta tangkati'a al-ardu Min ha-huna wa ha-huna Rawahu Tirmizi Dan ibn Majah Miskat Dari Sahal bin Sa'ad radiyallahu Menyariwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w Bersabda Jika seorang muslim Mengucapkan talbiah Maka batu Pohon Dan tanah Yang berada di sebelah kanan Dan kirinya Akan membaca talbiah bersamanya Dan itu berlangsung Sampai ke penghujung dunia Hadis Rawat Tirmizi Ibn Majah Miskat Bagi seseorang yang mau nenaikan ibadah haji Bukan ucapanlah baik saja Yang mengandung keutamaan Tetapi setiap perkara Yang mengandung pahala dan keutamaan tersendiri Abdullah bin Umar radiyallahu berkata Ketika aku sedang duduk Bersama Rasulullah s.a.w Di Masjid Mina Datanglah dua orang sahabat Menghadap Rasulullah s.a.w Yang satu dari Ka'am An-Sar Dan yang lainnya dari Kabilah Sa'ka'af Setelah mengucapkan salam Keduanya berkata Ya Rasulullah Kami datang kemari Mau bertanya tentang sesuatu Rasulullah s.a.w Bersabda Jika kalian mau Tanyakanlah Apa yang hendak kalian tanyakan Dan apabila kalian memperbolehkan Maka aku yang akan mengatakannya Mereka berkata Engkau sajalah yang mengatakannya Ya Rasulullah Maka Rasulullah s.a.w Kalian datang kemari Untuk bertanya tentang haji Apa pahalanya Salat dua rakat setelah tawaf Apa pahalanya Sa'i Antara sofa dan marwah Dan apa pahalanya Wukuf di Arafah Melempar jumrah Menyembleh binatang kurban Dan tawaf Ifadah Mereka berkata Demi zat yang mengutusmu Sebagai seorang nabi Inilah pertanyaan-pertanyaan Yang ada di dalam benak kami Kemudian Rasulullah s.a.w Bersabda Setelah kalian keluar dari rumah Dengan niat menunaikan ibadah haji Maka setiap langkah Unta kendaraan kalian Dituliskan satu kebaikan Di dalam catatan amal kalian Dan satu dosa diampuni Dua rakat setelah tawaf Pahalanya Seperti memerdekakan Seorang hamba sahaya Araf dan Sa'i Antara sofa dan marwah Pahalanya sama dengan Memerdekakan 70 hamba sahaya Ketika orang-orang Mulai berkumpul Di badan Arafah Allah s.w.t Turun ke langit dunia Dengan bangganya Berfirman kepada malaikat Lihatlah hamba-hambaku ini Mereka datang Dari tempat-tempat yang jauh Rambut mereka kusut Dan mereka mengharapkan rahmatku Dan Allah s.w.t Berfirman kepada jamaah haji Wahai hamba-hambaku Seandainya dosa kalian Sebanyak butir pasir Tetesan air hujan Atau buih di lautan Maka aku tetap akan Mengampuninya Wahai hamba-hambaku Pulanglah kalian Dalam keadaan dosa-dosa Kalian diampuni Dan juga dosa-dosa Yang kalian Beri Safaat Setelah itu Rasulullah s.w.t Ada pun ketika Melontar batu Kepada syaitan Maka setiap batu Yang dilontarkan Akan diganti Dengan diampuninya Satu dosa Yang membinasakan Kalian Ganjaran Menyembleh Binatang kurban Disimpan Di sisi Allah S.W.T Ketika kalian Betahalul Dengan mencukur Rambut Maka setiap Rambutnya Akan diberi Ganjaran Satu kebaikan Dan satu dosa Diampuni Setelah melakukan Semua itu Bila seseorang Melakukan Tawaf Jarah Maka yang Melakukannya Dalam keadaan Tidak menanggung Dosa Dan satu Malaikat Akan berkata Kepadanya Sambil meletakkan Tangannya Di atas Bunda orang itu Mulailah Beramal Semua dosamu Yang telah Lalu Diampuni Akan tetapi Sangat penting Untuk diperhatikan Bahawa Haji yang Mabur Adalah Haji yang Berhak Untuk dikatakan Sebagai Haji Para ulama Menerangkan Bahawa Ucapan Labbaik Adalah Jawapan Atas Seruan Yang disampaikan Oleh Nabi Ibrahim Atas Perintah Allah S.W.T Pembicaraan Mengenainya Telah Dituliskan Dalam Surah Al-Quran Wa azim Finnas Wa azim Finnas Bilhaj Yaitu Kerijal Wa ala Kulli Dhamir Yaitina Min kulli Fajj Amik Liashhadu Mana Fi'alahum Dan Serulah Manusia Untuk Berhaji Mereka Datang Kepadamu Dengan berjalan Dan berkenderaan Unta Yang telah Kurus Mereka Datang Dari Segenap Penjuru Yang Jauh Quran Surat Al-Hajj Ayat 27 Hadirin Yang dimuliakan Allah S.W.T Ada Kisah Seorang Wali Yang Berhaji Selama Sampai 70 Tahun Seorang Wali Allah S.W.T Yang tinggal Di Mecca Selama 70 Tahun Setiap Tahun Ia Menunaikan Ibadah Haji Atau Umrah Akan Tetapi Bila Saja Ia Memulai Ihram Untuk Haji Atau Umrah Dan Mengucapkan La Baik Maka Ia Mendapatkan Jawapan La La Baik Setelah Ketika Ada Seorang Pemuda Yang Memulai Ihram Bersamanya Ketika Sang Wali Mendapatkan Jawapan La La Baik Pemuda Itu Juga Mendengarnya Si Pemuda Berkata Wahai Paman Engkau Mendapat Jawapan La Baik Sang Wali Bertanya Wahai Pemuda Engkau Juga Mendengarnya Si Pemuda Menjawab Ya Aku Mendengarnya Mengetahui Hal Itu Sang Wali Menangis Dan Berkata Wahai Pemuda Sudah 70 Tahun Aku Mendengar Jawaban Pemuda Bertanya Lalu Mengapa Paman Selalu Bersusah Payah Seperti Ini Sang Wali Menjawab Wahai Pemuda Pintu Siapa Lagi Yang Harus Aku Ketuk Kalau Bukan Pintunya Dan Mau Pergi Kemana Lagi Selain Kepadanya Tugasku Hanyalah Berusaha Mau Diterima Atau Ditolak Itu Terserah Dia Terserah Allah Subhanahu ta'ala Wahai Pemuda Hanya Kerana Masalah Seperti Itu Tidak Baik Seorang Hamba Lari Di Rumah Tuhannya Setelah Berkata Demikian Sang Wali Pun Menangis Dengan Kuatnya Sehingga Dadanya Basah Oleh Tetesan Air Mata Setelah Itu Sang Wali Mengucapkan Baik Sekali Lagi Dan Sebagaimana Jawabannya Yang Mendengar Kami Telah Menerima Kehadiran Dan Kami Pun Berbuat Seperti Ini Kepada Siapa Orang Yang Berhusnuzan Kepada Kami Bukan Orang Yang Selalu Mengikit Hawa Nafsunya Tetapi Mengharapkan Rahmat Kami Rahmat Allah Subhanahu Ta'ala Si Pemuda Juga Mendengar Jawapan Itu Maka Ia Berkata Paman Apakah Engkau Mendengar Jawapan Itu Sang Wali Menjawab Ya Aku Mendengarnya Kemudian Ia Menangis Dengan Jadi Intinya Sedara-sedara Sekalian Hendaklah Kita Selalu Berhusnuzan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kerana Rahmat Allah Subhanahu Ta'ala Begitu Besar Ampunan Allah Subhanahu Ta'ala Begitu Besar Semoga Kita Semua Bisa Berangkat Haji Ziarah Kemakam Nabi S.A.W. Mari Kita Berdoa Allahumma Razukna Ziarata Baytikal Muazzam Rasulikal Muqarram Siiezal Aam Va'fikum Li'an Bi'ahsani Hal Allahumma Razukna Ziarata Baytikal Muazzam Va'rasulikal Mukarram Tiiezal Aam Fi Kulli Am Bi'ahsani Hal Allahumma Razukna Ziarata Baytikal Muazzam Va'rasulikal Mukarram Mungkin ini saja Mari kita tutup dan doa kapital majlis Subhanallah wa hamdihi Subhanallah wa hamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh